Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Mikro Kemenkop UKM memberi dukungan nyata kepada para penyandang disabilitas, yakni dengan memberikan surat keputusan SK Pendirian Kooperasi Pemasaran Tangguh Berdikari Indonesia yang merupakan kooperasi pertama disabilitas yang ada di Indonesia. SK itu diberikan Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Mikro pada puncak acara pameran karya tanpa batas yang diselenggarakan di Gedung Smesko, Jakarta selasa 20 Desember. Selain SK Pendirian Kooperasi, Kemenkop UKM juga menyerahkan SK Pendirian Lembaga Inkubator bernama Inkubator Wira Usaha Disabilitas Indonesia. Para disabilitas ini bisa berbisnis, jadi mereka bisa hidup dari hasil usahanya sendiri, dan ini kita, mereka juga tidak ingin kita, mereka berusaha sendiri-sendiri, dan kita ingin mereka dikooperasikan, jadi untuk dikonsolidasi lewat kooperasi. Kemenkop UKM juga berencana untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemenlik Butristek, untuk merevitalisasi fungsi sejumlah sekolah luar biasa SLB menjadi lembaga sertifikasi profesi P1. Kita juga melakukan kesesuaian dengan kebutuhan dari dunia kerja. Tapi ini juga syufatnya dinamis ya, karena kan keterampilan itu berkembang, nanti kalau seandainya ada tren-tren baru, itu bisa kita tidak lanjutin. Tapi kondisi sekarang, kenapa kita pilih 10, sebenarnya 20 sekali lagi ya, tapi bertahap, yang 10 dulu memang sudah selesai, jadi kita launching di awal, nanti berikutnya yang 20 sedang kita proses, selanjutnya seandainya ada tren-tren baru, tentu kita akan menyesuaikan. Lebih lanjut Kemenkop UKM menargetkan pada tahun depan, akan lahir 50 wira usahawan dari penyandang disabilitas, yang mampu bersaing dan menjaga keberlanjutan usahanya. Dari Jakarta, Rauf Adipati, Subur Atmami Harja, Kantor Berita Antara mewartakan.